selamat berjumpa kembali dengan channel Hohan Teknik terima kasih masih bersama kami di awal tahun yang baik ini di tahun 2021 kita akan buat video lagi untuk yang pertama di 2021 adalah pisau seperti biasa kali ini adalah pisau buatan Jerman ini adalah dari Eckhorn ya pisau yang sangat terkenal dari Schollingen Eckhorn ya Eckhorn seri KM2KI KM itu singkatan dari Kammeser atau Combat Knife 2K artinya 2000 jadi KM2000 sebenarnya KM2000I adalah Indonesia jadi ini adalah pisau Eckhorn dari Schollingen pesanan khusus dari Indonesia ini adalah pisau yang digunakan oleh TNI AL dari Kop Marinir pisau seperti ini ya warnanya hitam dan ini kalau apa ya kalau mungkin para rekan-rekan lihat mungkin jarang yang lihat pakai ini ya adanya hijau yang modelnya KJB77 ya marinir pakai ini kebanyakan KJB77 ya marinir biasa kalau Taipur Taipur ya Taivip Yontai Vip sudah pakai ini semua ya jadi ini banyak dipakai oleh Yontai Vip pisau seperti ini defaultnya ini sheetnya apa tau sarungnya dari plastik buah fiberglass ya ya semacam itulah semacam fiberglass plastik fiberglass sama dengan bahan untuk gagang ini sama ya seperti ini ini ada tali tali ini fungsinya untuk mengikat sarung ini dengan pisaunya karena pada saat pasukan Taipur itu diterjunkan lewat udara ataupun menyelam lewat air ya lewat laut itu menyelam untuk menuju ke sasaran ini supaya tidak lepas walaupun sudah kuat ikatannya ini sebagai pengaman supaya pisaunya tidak lepas ya ini fungsi dari tali jadi selalu diikat begini ya ke sarung diikatkan ke ini tapi kalau sudah masuk ke daratan sudah sampai sasaran ya dilepas talinya ini hanya pengaman ketika terjun payung terjun dari ketinggian terjun terjun juga langsung ke air ya mendaratnya kemudian berenang ini supaya tidak lepas pisaunya ini mencegah itu supaya tidak hilang oke talinya kita lepas dulu seperti ini nah oke seperti ini pisaunya ya ini seperti biasa belakangnya ini apa bahan keras ya kain keras seperti ini ini bahan pisau ini gripnya sama dengan bahan untuk sarungnya cuman disini ada metal sebagai penguat disini ada untuk pengganjal ya ini untuk pengaitnya nanti kalau ini dijadikan untuk pemutus kawat ya seperti itu di belakang tidak ada pengasal tidak ada apa nanti kita lihat bisa seperti apa oke ini sarungnya kita lepas dulu ya ini sarungnya seperti ini disini ada disini ada disini ada pengait ya ini bisa untuk melepas ini masih baru jadinya masih keras ini ya waduh masih keras ini ya ntar aja ya ini bisa dilepas jadi ini bisa dilepas seperti ini ya nah disini pisau nya seperti ini kita lihat pisau nya ini pisau nya seperti ini waffen teknik gorkot eichhorn solingen jerman ini buatan solingen jerman disini ada lambang kopmarnir TNAL KM2000 jenisnya banyak ya ada yang model kepala itu model TANTO model DROPPOINT ya dan yang model apalagi ya model panjang itu ya model PSOKOMANDU gitu nah ini kalau melihat yang punya Marnir ini dia modelnya mirip seperti CLIPPOINT model CLIPPOINT mirip punya KJB77 atau sama dengan KM500 cuman bedanya kalau yang punya Marnir ini nah pisau nya ini half seratet ya hampir separohnya seratet ya half seratet ini baru yang pilih biasa dan modelnya ini adalah model satu sisi tajam ya sini tidak tajam hanya satu sisi sini saja ini lurus ya yang ini lurus sedangkan yang sini yang miring jadi hanya tajam miring ke salah satu sisi saja ini seperti ini lihat masih ada minyaknya ya nah seperti ini ini miring ya ini sisi miring menipis ke sini tapi lihat yang sebelah sininya dia lurus saja seperti biasa jadi kayak apa kayak pisau Mando ya modelnya seperti Mando seperti itu seperti ini pisau nya bruitank sebelah belakang ini nongol segini sebagai pomel ya sebisa untuk pemecah kaca disini ada lubang untuk lanyap dan ini ada baut kalau ini dibuka ya buat ini dibuka ini tarik kaca keluar bisa tapi kayaknya susah nih kayaknya rapat sekali nih oke kita lihat panjangnya berapa panjang pisau nya total adalah 18,5 cm ya panjang bilah apa ini 16 ya 16 cm panjang bilahnya 16 cm dan ini lebar bilahnya tidak sampai 4 mm ini 3,7 mm ini lapis so combat ya punya nya kop manir seperti ini cukup tangguh ya namanya buatan Jerman pasti bagus bajanya menggunakan stainless steel ya karena ini pesanan kursi Indonesia untuk bajanya beda dengan yang KM 2000 lainnya ini lapisan kromenya lebih banyak lagi sehingga ini lebih tahan karat kemudian ini ada lapisan lagi dilapis lagi supaya lebih tahan karat lagi cetnya nih warnanya warna kusam untuk tidak apa ya menimbulkan refleks refleks itu cahaya ya seperti ini pisau nya gripnya sangat enak disini ada untuk apa restamnya disini nah jadi sangat grippy sekali ini bagian sangat nyaman seperti ini seperti ini ataupun posisi seperti ini nyaman pesu ini untuk beratnya kita cek ya beratnya 254 gram lumayan ya tidak terapur berat tidak terapur ringan jadi ini cukup sedang lah sekarang kita lihat sarungnya berat dari sarung adalah 158 jika digabung keduanya hanya 413 tidak sampai setengah kilo ya jadi cukup nyaman kalau dipakai nah ini tadi kembali ke sini ya ini fungsinya adalah untuk pemutus kawat pemutus tangan kawat ya seperti ini ini lubang masukkan ke lubang sini nah ini kawat di tengah sini masuk di jepit seperti ini ini seperti gunting gunting kawat seperti biasa ya seperti ini posisinya memutuskan memutuskan ini ya kawatnya cukup bagus ya lihat namanya buat jerman garapannya halus sekali oh ya ini tajam apa enggak sih biasanya sih kalau buatan solingan tajam-tajam ya saya cek aja cuman ya ini ada cumannya ini half seratet half seratet itu agak sulit kalau mau praktek tapi jelas lumayan lah ya sebagai combat knife biasanya ini lumayan tajam oke sorry sorry ini saya karena kalau di gini agak susah kena ini ya jadi saya gini aja tajam ya oke bukti besok jerman tajam ini kalau marinir pesennya ke ini ya ke solingan sini ya solingan semua ya tapi ini di waven waven teknik ini ini langganannya marinir dari dulu adalah ke eh horn sedangkan kalau kopasus langganannya ke kalsklepper sama juga dia di solingan jerman juga ya memang kota solingan ini terkenal sebagai pembuat pisau militer dari jaman perang 2 pertama sudah buat ya seperti ini pisau nya ini khusus pembagian marinir ya jadi hanya marinir TNAL yang pakai pisau ini angkatan darat punya pisau sendiri masing-masing ya paskas punya sendiri dan gak tau ini kayaknya untuk satuan operasi khusus yang baru dibentuk di WAPES TNI kayaknya ada pisau gabungannya tapi gak tau apa ya kalian mesti dicari karena tidak mungkin satu satuan dengan unit yang bercampur buat pisau masing-masing biasanya nanti ada pembagian baru lagi seperti ini pisau nya ini sarungnya fiberglass ya fiberglass sama ini juga fiberglass ya grippy banget ya enak kalau dipegang ini 16 cm jadi kalau sama pisau etor jengkel yang kedua hampir sama ya sekitar segitu jadi untuk begini pun ini aman ya jadi ketahan ketahan disini ya supaya tangan tidak muncul kemana-mana ini seratet half seratet untuk memutuskan tali tali-tali yang licin karena ini banyak di air jadi ininya harus half seratet ya memang khusus pesanan marinir Indonesia ya jadi ada KM 2000 itu jenisnya banyak banget ya kalau pesanan Indonesia seperti ini sebenarnya yang hampir sama itu KM2000 pesanan pasukan khususnya Siprus ya negara Siprus pesan juga dia dari Solingen juga untuk Jerman dia sudah pakai KM5000 KM5000 tuh pisau-nya lebih tebal ya dia 5 mili ini kan cuma 3,7 kalau KM5000 lebih tebal lagi dia 5 mili tapi ya bentuk gripnya hampir sama ya dan bahan pisau-nya juga sama dia stainless steel bowler ya stainless steel bowler untuk bahannya seperti ini ini cukup mantap ya jadi tidak kalah ya pasukan kita masalah perlengkapan perorangan dari mulai seragam perlengkapan pisau dan sebagainya tidak kalah sama negara lain yang sudah maju ya seperti ini perlengkapannya sudah cukup bagus untuk mendukung kegiatan di darat dan di laut di air asin ini plastik makanya kalau karet kena air asin biasanya nanti suka pecah-pecah ini makanya plastik plastik yang cukup grippy sekali ya jadi karena pas satu kering dia tetap nyaman dipegang baju juga khusus pesanan daikop marinir seperti ini pisau-nya ke dalam seperti ini ya ujungnya ini ya punya khas ini banget ya khasnya punya ekorn oke dari saya cukup semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap terima kasih